Hukum makan upil Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du Upil serta kotoran hidung lainnya tidak najis. Terdapat banyak keterangan para ulama dalam masalah ini. Di antaranya, 1. Pernyataan Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Beliau pernah menyamakan status mani sebagaimana ingus. Artinya keduanya tidak najis. Dari Ibn Abbas, beliau menjelaskan tentang mani yang mengenai pakaian. Itu seperti ingus dan ludah. Kamu bisa hilangkan dengan idhkir, sejenis rumput. Hadis riwayat ad-Darukudni dan disohihkan al-Albani. Dalam mukhtasar khalil, ketika penulis menyebutkan benda-benda suci, beliau menyatakan, Binatang halal yang hidup, air matanya, keringatnya, liurnya, ingusnya. Mukhtasar khalil. Suci, tapi kotoran menjijikan. Meskipun suci, tapi ingus itu kotoran menjijikan. Itulah kotoran yang keluar dari hidung. Betul, keduanya kotoran, tapi tidak najis. Karena itu, tidak masalah menyentuhnya, sedikit maupun banyak. Karena itulah, para ulama melarang memakannya. Dalam ensiklopedi fikih dinyatakan, haram mengonsumsi upil. Syafi'iyah menegaskan haramnya mengonsumsi upil. Mereka mengatakan, upil itu, meskipun suci, namun dia kotor. Dan haram dikonsumsi manusia, karena status kotornya bukan najisnya. Al-Mawsu'ah Al-Fikhiyah Demikian, Allahuaklam. Terima kasih telah menonton!